Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita ini semua sudah ditakdirkan Allah Tidak ada yang kebetulan Yang hari ini duduk disini Duduk disini, berpandir disini Baju ini, kameramin ini, itu ini Semuanya ini sudah ditakdirkan Allah Karena ada kebetulan Kisahnya saja kita ini, kayak ini, kayak ini, kisah Padahal hakikatnya itu sudah ditulis Ditentukan Allah Kisahnya saja yang berdatang Kisahnya saja ini, itu, ini Padahal memang sudah ditakdirkan kawin dengan si bulan itu Kisahnya saja berpisahan Padahal yang Tuhan sudah mengisah Maka itu Kalau orang ingat dengan ketentuan Allah ini Maka kadang dia stres Kadang dia bunuh diri Kenapa orang jadi gila itu? Karena dia lupa bahwa ini ketentuan Tuhan Dan setiap ketentuan Tuhan itu pasti baik Cuma kadang-kadang Baru bisa menangkap hikmahnya itu Kadang-kadang hikmahnya itu Balem hari itu juga Ada kalau kisah, mohon maaf, viral dulu itu Di, apa Di WAWA nih Ada kalau ini nenek duduk Misalnya, dia duduk Pas anak maambil kembang, gugur Disuruhnya ada anak muda itu Ambil akan itu Ada mawana anak muda tadi Akhirnya Nini tadi maambil surangan Ada lawas, gugur di atas Padahal Nini tadi sudah kecewa Kenapa? Karena anak-an pemuda ini Kada mau maambil akan ini Kecewa dah Tapi pas si Din maambil surangan Pak-kalanya Langsung Gugur di atas tadi Nah, seandainya Nang maambil akan dari pemuda Bisa mati Lalu ini Terima kasih Nini tadi Terima kasih Ika menjak ada mawana Dari maambil akan Jakanya kemampil akan Jadi ini Aku nang mati Artinya apa yuk Orang yang kada baik Dua kita Itu bisa ada hikmahnya Nang kita Belum tahu lagi Sumbahnya hanya tahu Baik, Ustaz Jalil Baca Bismillahirrahmanirrahim Dan ketahui olehmu Bahwasannya ridha Dengan kata Allah Ta'ala Itu maknanya Suka hati Akan segala yang Dikehendaki Allah Ta'ala Dan ketiadaan Ektarat Atau Menyangkal Menyangkal artinya Membangkang Akan segala yang Diperlakukan Allah Ta'ala Atas hambanya Dan bukan Jadi Maksudnya ini Artinya Bila kita ini Ridha dengan Allah Ta'ala Itu artinya Singapakah Artinya ridha Itu maknanya Suka hati Arti suka itu Artinya Kada syarik Artinya Kada sangkal Apa nang dikehendaki Allah Itu Kada dia menyangkal Kalaupun kenapa Tuhan ini Aku nangka ini Membangkang Ada dulu Mohon maaf Ada Jadi Anaknya mati Belum kawin Lalu nangkuitan Aku sangkal Jadi Allah Ta'ala Kenapa Kada aku dahulu Yang dimati Masya Allah Waliya Walaupun Anaknya Tadi Diucapkan Berdosa pulang Takannya Irribah aja Bapak Anasih Jadi Kita mudah-mudahan Irribah Nyaman Jepang Bapak pandir Inilah Nengalih Nengalih itu Pas kejadian Nah Kita ingat ya Wahyu Dan Bukan Ketan Tuhan Kita Orang itu Ini Mudah Kalau diingatkan Kita Maka ditest Orang mengajik ini Bisa lagi Menyang Iwak Minyak 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 Kenapa Bini Jadi Menyuruh Aku Jadi Kehendak Allah Dan Ini Jawab Guru Bahari Ketentuan Iman Orang Iman Itu Berapa Anam Kalau Terakhir Itu Penentuan Orang Iman Jais Bilang Ini Rusak Rusak Anam Limanya Percaya Dengan Qadar Nah Orang Yang Percaya Ini Tenang Hatinya Makanya Kalau Orang Berilmu Bila Ada Masalah Tendang Oh Inilah Tulisan Tuhan Inilah Sekener Yunong Bahari Itu Ini Terjadi Nyaman Mempandir Ini lah Burung Tiong Bisa Mempandir Tapi Amal Akannya Mudah Kita Tolong Tuhan Mudah Kita Rido Hati Tenang Teng Alih Itu Kawan Sebalah Bahas Kita Bahas Apalagi Nga Status Misalnya Apalagi Rami Nih Alami Musim Manu Nih Alami 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 Ada Kan Kita Tahun 2024 Ini Parag Pemilu Menyikapi Orang Orang Atau Keluarga Kita Yang Waktu Pemilihan Empat Pastinya Gagal Kayak Apa Kita Supaya Istiqomah Menerima Ketentuan Tuhan Itu Ya Itu Artinya Inilah Yang terbaik Bagi Tuhan Yang Tian Menyangka Mungkin Ini Terbaik Tapi Sesungguhnya Terbaik Bagi Tuhan Cuma Ada Tahu Itu Sudah Duit Habis Banyak Maka Itu Tanah Makan Bujir Bujir Semua Takdirnya Allah Ada Kisah Kisah Sahabat Berdatang Dua orang Membawa Kawan Sekalinya Sekalinya Nang Handak Dua Kawannya Akhirnya Kawin Dua Kawannya Padahal Berdatang Menggawannya Takdir 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 Sangkal Ibaratnya Makan Napsun Makan Seorang Makan Minta Gini Tadi Sekalinya Dapat Seorang Tapi tetap Sidin Baik Inilah Takdir Tuhan Ada Bahari Kisah Mendaftar Pegawai Membawai Orang Sekalinya Dapat Dibawai Makam Dapat Sangkal Nga Bajua Tanah Sudah Namanya Lupa Dengan Takdir Allah Ta'ala Begitu Juga Mencalik Kalau Mencalik Ada Ingat Dengan Tulisan Karena Allah Ta'ala Ini Bahaya Pas Saja Pas Saja 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 itu ada ridha berarti orang tujuh kayak apa tadi, dia ingin terbaik Tuhan, cuma kita ada tahu terus dan bukan makna ridha dengan kodha itu meninggalkan mendoai dan berbuat dan bukan maknanya memberikan mudorat datang kepada diri engkau serta kuasa engkau meninggalkan berdoa dan berobat dan bukan maknanya memberikan mudorat yang datang dari engkau tetap saja kita berobat tetap berdoa ya Allah hilangkan balang ini, tetap saja dianjurkan walaupun kita sudah kehendak tetap kita berdoa misalnya lagi pakir, berusaha yang Allah bergauhi, tidak boleh tersara Tuhan saja tidak boleh neraka, surga, tersara Tuhan, tidak boleh itu kan ada akal kita babi nikah, ada, tersara tidak boleh, harus diusahakan mulai mudah-mudahan saya perkahwinan, ya Allah cepat kasihan sepulnya apalagi ini bahkan menyuruh Allah Ta'ala akan dikau dengan mendoai dan Tuhan menyuruh berdoa kita berdoa supaya hilang bala kita Tuhan kalau menyuruh jangan didiamakan kalau pang, harus usah berdoa saja karena ini kehendak Tuhan pasti baik itu boleh harus kita berdoa yang terbaik makanya Nabi setiap pagi berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warizqan po'i bawa amal doa ilmu yang manfaat rizki yang baik amal yang bagus kemudian pulang pagi sore Allahumma inni as'aluka al-afu wal-afiyah pidini uduniyaya wa ahli wa ma'ali berdoa Nabi supaya afiyah tapi misinya terjadi juga nah sudah takdir Tuhan terus lagi maka setengah daripada perhimpunan Ridho dengan qabda itu bahwa menuntut sampai engkau kepada yang dikasihani dengan mengerjakan segala sebabnya nah artinya supaya ikham disini engkau kepada yang dikasihani dengan mengerjakan segala sebabnya artinya nang sebab-sebabnya nah ini nang sebab ibaratnya merubah nasib ini digawi begitu juga sebab-sebab nang maulah nasib tetap aja jangan digawi nah itu maksud terus lagi bahkan meninggalkan segala sebab itu menyalahi akan yang dirudai Allah nah misalnya kita garing lalu kan anak-anak obat itu menyalahi ridha Allah kita sudah susah lalu kan ada berdoa ya Allah berikan ke rezeki itu menyalahi ridha Allah harus harus berdoa harus berobat orang misalnya terselih harus berurut karena boleh terselih ini pang takdir Tuhan sudah nah ini anak-anak takdir Tuhan kan ini nah lihat kalau ada di berurut itu boleh berurut juga itulah takdir Tuhan misalnya bini syarik berdoa juga ya kalau minta banyak juga supaya jangan diletakkan berarti ikhtiar kita tuh harus tetap ada nah tetap aja walaupun sakit tetap ajalan walaupun kader babi ini tetap dicariakan supaya supaya takdir mudahan ada manfaatnya mudahan paham semuanya nah memandirnya nyaman lagi pak jaga guru nyaman memandir nih mudahan kau tak amalkan aku ingat bahari mohon maaf aku kan bahari membeca bisa kumpul dulu tuh guru maya membeca jadi hari sabtu setiap sabtu membeca karena pak karena kesembayar SPP karena sabtu tuh pengajar ibu-ibu aku ingat bahari ibu-ibu tuh bahari dan bila sudah Assalamualaikum warahmatullahi salam disompol tuh langsung nah digajarnya kadangnya hendak menunggu disitu supaya berteman abang guru melihat jadi kadang kawirid aku tuh Assalamualaikum warahmatullahi wajib imam langsungnya serbunya kayak orang pakalah itu wah itu bahari nah setiap sabtu lalu orang membeca kan sakalanya ya Allah karena hendak membelok kan dulu itu ada di gangpun nama di parak rumah guru Muhammad ini parak ibarantum lah nah itu pas belok itu ada melihat ada kenderaan kenderaannya laju juga lalu kaya higakan sakalanya karena batuk batuk terbalik baca tadi kan ya Allah kenapa yang berduanya tuha-tuha 70-80 ini ini mulai lalu lalu kaluar sidin ya Allah yang kaya hintaluk bincul sidin hujuran tuh kaya hintaluk hintaluk itik rupanya sini tertumpuk baut baca ingat tadi lalu minta maaf jilah kada kawai sudah takdir sampai menang sakit cuma ingat kada kawai sudah takdir ingat ingin mengajib adanya kada mengajib juga terbalik menyumpahi mulit ayam mulai aku bahari sumpahin kenapa ini kada mengajib mana kada bayar pula bicanya langsung keluar sini kada bayar ada ini tadi bayar nah ini orang perbedaan tuh mudahan kita jangkai itulah amin menemang menyumpahi mana kada bayar kita juga biasa bahari membaca di irgas di situ sekumpul terbalik ke itu kurmay karena berarti kebaranak ini membaca bubat berarti kebaranak belamak ya kuruskan bahari habis itu mestinya dua buah beca kan hanya orang apik supaya sebuah beca aja lalu dibuatnya berhimat tadi kan awak lamak dua beranak anaknya ditanggah sini di anak bujuntai sakit lamaknya iya dong irgasnya terjunggat set gitu sampai sidin pulang kehalusan membaca aja nah mendahan jangkai itu jangan sampai ucapkan jangkai itu kan takdir mestinya sini berdiam aja bukannya pang takdir Tuhan jangan jopang dilihat akan misalnya ada motor tabrakan ditakdir-takdir ada takdirnya ada boleh harus kita kahigakan ada boleh takdir 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 ada boleh itu rumahnya lah mudah ada manfaatnya Allahumma fa'ana ma'alamtana wa'alamna ma'alamna ma'ayyant 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 rabbilallahu min kubh min haban ma'ayyant selamat menikmati